Hai semuanya, selamat datang di channel saya Kali ini kita akan masak roti boy atau roti O tanpa mixer dan tanpa udang lama Yang pertama untuk bahan rotinya 225 gram tepung cakra atau tepung protein tinggi 3 gram ragi instan 40 gram gula pasir 25 gram susu bubuk 1 butir kuning telur Selanjutnya 25 gram mentega atau bisa juga margarin Lalu 1.4 sendok teh garam halus 135 ml air hangat kuku Berikutnya untuk bahan isiannya Ini opsionalnya, saya buat ini per 10 gram Ada mentega 20 gram Margarin 20 gram Dan keju olisnya 20 gram Sekarang untuk bahan toppingnya Disini saya menggunakan 100 gram mentega Atau bisa juga diganti dengan margarin Sebaiknya mentega atau margarinnya Suhu ruang biar lebih mudah dikocok 30 gram putih telur Saya ambil dari 1 butir telur ayam ukuran sedang 100 gram tepung kunci biru Atau tepung protein rendah yang sudah diayak Lalu 60 gram gula halus Ini gula pasir yang saya blender Kemudian diayak 25 gram tepung maizena Dan sejumput garam 1 saset kopi instan Untuk kopi instannya Tergantung selera saja bisa diganti Saya menggunakan yang merek coffee mix 2 tetes pasta mocha Nah untuk pemakaian pasta mocha Juga disesuaikan dengan selera saja Lalu 1 sdm air panas Oke sekarang kita akan buat untuk bahan rotinya Pertama kita siapkan dulu bahan biangnya Campurkan 2 sdm gula pasir Kedalam air hangatnya Untuk sisanya disisikan dulu Lalu tambahkan ragi instannya Kemudian aduk kedua bahan ini Sampai benar-benar larut Setelah itu kita tutup dengan kain serbet Atau plastik wok Diamkan selama 10-15 menit Hingga bahan biangnya berbuih Sembari menunggu bahan biangnya Sekarang kita campurkan tepung terigu Dan juga susu bubuknya Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah selesai sisihkan dulu Selanjutnya campurkan sisa gula pasirnya Dengan kuning telur Kemudian diaduk atau dikojok Dengan menggunakan sendok saja Sampai gulanya benar-benar larut Atau tidak bergerindil Setelah selesai Kita lanjut lagi tahap berikutnya Masukkan campuran tepung dan susu bubuk yang tadi Kemudian tuang campuran kuning telur Dan juga gula pasirnya secara bertahap Sambil diaduk sampai semua tercampur merata Sudah selesai Sudah selesai Kita sisihkan dulu sebentar Bahan biangnya sudah saya diamkan selama 10 menit Raginya sudah berbuih Ini dia hasilnya Sekarang kita lanjut lagi Tuang bahan biang atau air raginya Secara bertahap ke dalam campuran tepung yang tadi Sambil diaduk sampai tercampur merata Jadi seandainya bahan biang atau air raginya tadi Tidak berbuih atau tidak mengembang Sebaiknya diganti saja Karena nanti akan mempengaruhi hasil adonannya Sudah tercampur merata Sekarang saya akan tambahkan Mentiga atau margarinnya Dan juga garamnya Selanjutnya adonannya akan saya aduk Dengan menggunakan tangan Tangan saya sudah saya cuci bersih ya Sekarang saya akan aduk Adonan ini hingga tercampur merata Adonannya ini memang agak lengket Teman-teman tidak usah khawatir Jangan menambahkan tepung lagi ya Sudah selesai Saya aduknya selama 3 menit Sudah selesai Wadahnya akan kita tutup Dengan menggunakan kain serbet atau plastik Diamkan adonannya selama 30-45 menit Hingga adonannya mengembang 2 kali lipat Mari menunggu adonannya Sekarang kita akan buat untuk bahan toppingnya Campurkan kopi instan Dengan 1 sendok makan air panas Kemudian aduk sampai rata Tambahkan pasta mocha Aduk lagi hingga rata Setelah selesai Kita sisihkan dulu Berikutnya Campurkan mentiga atau margarin Dan gula halus Untuk bahan ini akan kita kocok Dengan menggunakan whisker Atau pengocok telur Kocok kedua bahan ini Hingga pucat dan halus Karena kita tidak menggunakan mixer Jadi teman-teman harus menyiapkan tenaga ekstra Untuk mengocok bahannya Oke Kedua bahannya sudah pucat dan halus Saya tadi kocoknya selama 6 menit Kemudian sekarang tambahkan putih telurnya Lalu kocok lagi selama 6 menit Hingga tercampur rata Setelah selesai Sekarang saya akan tambahkan tepung maizenannya Kemudian aduk lagi hingga rata Setelah itu Masukkan tepung terigunya secara bertahap Kemudian kocok hingga rata Lakukan sampai semua terigunya habis Semua bahannya sudah tercampur Sekarang kita sisihkan dulu pengocok telurnya Setelah itu kita akan tuang pasta kopinya tadi ke dalam adonan Kemudian diaduk dengan menggunakan spatula saja hingga rata Bahan toppingnya sudah selesai Sekarang saya akan pindahkan ke dalam plastik segitiga Kalau teman-teman tidak punya plastik segitiga Bisa menggunakan plastik gula juga ya Sembari menunggu adonannya dibentuk Bahan toppingnya ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas selama 30 menit Lanjut lagi Sekarang kita cek adonannya Ini sudah mengembang 2 kali lipat 30 menit saja sudah mengembang ya Sekarang kita akan tinju adonannya Untuk membuang gelembung udara yang ada di dalam adonan Pindahkan adonan rotinya ke atas tatakan Saya menggunakan talanan saja Adonan ini akan saya ulen hanya 1 menit Ini dia tekstur adonannya Jika terlalu lengket pada saat mengulain Taburi tangan dengan tepung yang sama Sudah selesai timbang adonannya Berat adonannya 450 gram Sekarang saya akan bagi dulu 80 gram untuk bahan isiannya Sisanya dibagi 8 Nah adonannya sudah saya bagi 8 Sekarang saya akan bulatkan adonan ini satu per satu Jadi saya bulatkan di atas telapak tangan saja Biar lebih mudah Kalau terlalu lengket bisa ditambahkan Atau ditaburi tangan dengan tepung ya Nah ini dihasilnya Setelah selesai kita pindahkan ke loyang Jika sudah selesai Istirahatkan adonan selama 10 menit Dan ditutup kain Selanjutnya untuk bahan isiannya Ini akan saya bagi per 10 gram Selanjutnya untuk bahan isiannya Jangan lupa dibulatkan lagi ya Kemudian bahan isiannya Diistirahatkan juga Sesudah 10 menit Ambil adonan yang pertama kali tadi dibentuk Kemudian kita pindahkan dulu Ke atas tatakan Lalu akan kita pipikan dengan menggunakan gelas Jadi kalau teman-teman tidak punya rolling pin Bisa diganti dengan menggunakan gelas ya Atau kalau tidak punya gelas Bisa dengan menggunakan telapak tangan Sekarang kita ambil untuk bahan isiannya Nah ini untuk yang pertama adonan ini Adonan tanpa isian ya Jadi nanti saya akan tunjukkan pada teman-teman Kalau misalkan Roti Boy ini tanpa isian seperti apa Tapi tetap juga bahan isiannya dibulatkan Oke kemudian kita akan masukkan ke adonannya Lalu ditekan-tekan atau dipintir seperti ini Kemudian dibulatkan lagi Ini dia hasilnya Setelah selesai kita akan pindahkan ke loyang Yang sudah dilapisi dengan kertas roti Tutup lagi adonannya dengan menggunakan kain Sekarang kita lanjut lagi Berikutnya saya akan buat untuk adonan Dengan menggunakan bahan isian Untuk butter atau menteganya Saya buat terakhir kali Karena takutnya butternya meleleh Oke sekarang sama seperti yang tadi dipipihkan Kalau agak lengket gelasnya bisa ditabur dengan tepung ya Nah sekarang kita akan masukkan bahan isiannya Ini yang saya buat margarin ya Kemudian ditutup sampai tertutup rapat Terakhir Untuk bahan isiannya bisa dibulatkan kembali Kemudian kita akan pindahkan ke adonan yang lebih besar Nah kemudian kita tutup rapat Ini harus benar-benar rapat Biar nanti bahan isiannya tidak bocor Setelah itu kita bulatkan kembali Untuk keju dan butter sama saja ya Ini dia hasilnya Sekarang kita pindahkan ke loyang Setelah selesai Diamkan atau proofing kembali adonannya selama 30 menit Setelah 30 menit kita buka Ini sudah mengembang ya Oke jangan lupa ovennya dipanaskan dulu 15 menit sebelum adonan dimasukkan Nah sekarang kita akan Semprot adonan ini dengan menggunakan bahan topping yang tadi Semprotnya secara melingkar seperti obat nyamuk Semprotnya agak rapat saja Biar adonannya nanti semua terlapisi dengan bahan toppingnya Sudah selesai Warna toppingnya ini aslinya lebih muda ya Tapi karena tangan saya ketutup sama kamera jadi kelihatan lebih tua Maafkan kalau tidak rapi ya Nah sudah selesai Sekarang tinggal kita panggang atau oven Adonan rotinya barusan saya masukkan ke dalam oven Panggang atau oven adonan rotinya Saya menggunakan oven otong atau tangkering Dengan suhu 150 derajat Apinya sedang kekecil Kemudian lubang pada bagian atas oven ditutup saja Saya panggang selama 35 menit Tapi nanti menit 20 Loyangnya bisa ditukar biar matangnya merata Nah untuk pengguna oven listrik Panggang dengan suhu 160 derajat Apinya api bawah selama 30 menit Roti boynya sudah matang ya Sekarang tinggal kita matikan kompol gasnya Tadah ini deni roti boy ala rumahan tanpa mixer Untuk toppingnya ini sangat recommended sekali Tidak gampang basah atau lembek Sekarang kita coba dulu yang tanpa isian Ini dia nih dalam rotinya wah sangat lembut sekali Jadi kalau teman-teman tidak punya margarin atau mentega atau keju Gak apa-apa ya Rasanya tetap enak Ini dia selanjutnya Selanjutnya yang menggunakan butter ya Tadah ini dia nih butternya tidak bocor ya Oke Ini dia yang isian keju Nah setelah rotinya dingin bisa dimasukkan ke dalam wadah plastik Atau wadah tertutup Kalau saya sabirkan di dalam oven Jadi keesokan harinya bisa dipanaskan lagi Selamat mencoba ya Ini dia roti boynya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya